selamat pagi bapak ibu saudara saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus syukur kepada Tuhan karena di pagi hari ini kita masih diberikan napas kehidupan dan kesehatan sehingga kita masih menikmati hari baru yang Tuhan berikan sampai saat ini untuk melandasi aktivitas kita pada pagi hari ini Mari kita merenungkan firman Tuhan berdasarkan Renungan Toraya Rabu 23 Februari 2022 sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita mohon hikmat dan tuntunan kuasa roh kudus Mari kita berdoa pujian hormat kepada mu ya Tuhan atas kekuatan yang terus Tuhan berikan sampai saat ini sebagai landasan pada pagi hari ini biarlah firman mu yang terus mengokokkan di dalam kehidupan kami bersabdalah Tuhan kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin untuk pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 beberapa nasihat firman Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya tidak mungkin tidak akan ada penyesatan tetapi celakala orang yang mengadakannya adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa tegorlah dia dan jikalau ia menyesal ampunilah dia bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau tujuh kali sehari dan tujuh kali ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal engkau harus mengampuni dia lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan tambahkanlah iman kami jawab Tuhan kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada pohon arah ini terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu amin firman Tuhan pengampunan tak terbatas pak pagari tangan dianggir jika ada seseorang yang berbuat salah dan menyakiti kita berapa kali kita sanggup mengampuni dalam sehari bagaimana jika lebih dari tujuh kali dalam sehari apakah pengampunan ada batasnya CS Lewis mengatakan bahwa menjadi seorang Kristen berarti mengampuni yang tidak bisa dimaafkan karena Tuhan telah mengampuni yang tidak bisa dimaafkan di dalam kamu Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus demikian Inji Lukas mencatat bahwa setiap orang Kristen wajib mengampuni orang yang telah menyesal atas kesalahannya dan meminta ampun jika seseorang berbuat salah dan meminta ampun bahkan sampai tujuh kali sehari maka tujuh kali juga harus diampuni Tuhan ingin tetap harus mengampuni lebih dari tujuh kali Angka tujuh bukanlah angka harfiah yang dipahami sebagai batas pengampunan Angka tersebut ingin mengajarkan bahwa mengampuni haruslah tanpa batas angka Tugas berat ini direspon oleh para murid dengan meminta agar Tuhan menambahkan atau menguatkan iman mereka supaya mereka bisa melakukan tugas berat itu dan Yesus menjawab jika memiliki iman sebesar biji sesawi saja maka mereka dapat memindahkan gunung iman itu juga yang membuat mereka akan dapat terus mengampuni Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Kebesaran kasih setianya adalah memberi teladan bahwa pengampunan selayaknya diberikan tanpa batas dibutuhkan pengorbanan yang sangat besar dan terus menerus mengasihi seolah-olah membiarkan diri untuk terus disakiti Bukti beriman kepada Kristus adalah kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah dan yang menyakiti kita bahkan dalam bentuk rasa sakit yang sangat dalam Amin Firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di sorga terima kasih untuk firmanmu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Firmanmu ini mengajak kami untuk berjalan selalu pada kebenaranmu Jamkanlah firmanmu di dalam hati kami sehingga firman ini dapat kami berlakukan di dalam kehidupan kami kami berdoa untuk kehidupan kami dan aktivitas kami pada saat ini biarlah engkau selalu menyertai dan melindungi sehingga dapat seturut dan sesuai dengan kehendakmu Ya Tuhan Allah Bapak kami dalam surga kami mendoakan juga para orang tua para lansia biarlah engkau selalu menyertai mereka Tuhan di dalam masa-masa tua mereka Tuhan berikan mereka selalu kesehatan dan kekuatan sehingga mereka dapat merasakan kasih setiamu di dalam kehidupan mereka inilah doa kami Ya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin terima kasih 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 terima kasih